Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube, kembali lagi di channel sahabat teknik Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membaca kode kerusakan pada sepeda motor Yamaha Yang saya gunakan ini merupakan sepeda motor Yamaha Fiction dengan tipe New Advance Untuk tahunnya tahun 2015 Oke, sebelum lanjut, silahkan subscribe terlebih dahulu Like, komen, dan share ke teman kalian semoga video ini bermanfaat Sebelum masuk bateri, saya akan memberikan referensi terlebih dahulu Jadi, pada video ini yang saya gunakan sepeda motor Fiction dengan tipe New Advance New Advance itu tahun 2015 ke atas Dan setelah New Advance itu ada generasi All New Nah, perbedaannya apa? Jadi kalau di tipe New Advance, untuk membaca kode kerusakannya itu langsung pada monitor atau dashboard yang ada pada speedometer Dan ini lampu MIL atau lampu check engine yang berwarna kuning Ini terdapat logo engine-nya ya Dan ini lampu neutral Jadi, untuk tipe New Advance dan All New Generasi keempat dan kelima Membaca kode kerusakannya langsung pada speedometer atau layar monitor ini Tidak perlu menghitung manual secara manual pada lampu MIL Malfaksin indikator lamp Karena lampu MIL juga tidak bergedip Untuk tipe sebelumnya advance Generasi ketiga, kedua, ke satu Generasi ketiga itu lightening Kedua, out Dan generasi pertama Itu membaca kode kerusakannya secara manual Jadi, ini lampu MILnya bergedip secara manual Oke, jadi saya akan memberikan contoh untuk membaca kedipan secara manual Untuk kedipan panjang bernilai 10, kedipan pendek bernilai 1 Kedipan panjang itu selama 1,5 detik Untuk kedipan pendek selama 1,5 detik Contohnya ini Nah, ini kedipan panjang Dan ini kedipan pendek 2 kali Kita ulangi lagi Ini kedipan panjang 1 kali Kedipan pendek 2 kali Jadi, nilainya 12 Kedipan panjang 1 kali Kedipan pendek 2 kali Oke, ini kedipan pendek selama berkali-kali Nilainya 1 ya Kita ulangi lagi 1,2,3,4,5,6,7 Oke, cukup mudah ya untuk membaca kedipan secara manual Jadi, untuk yang panjang bernilai 10 Yang pendek bernilai 1 Oke, lanjut ke tutorialnya Oke, langsung ke pembahasannya Jadi, membaca kode kerusakan sepeda motor Yamaha itu cukup mudah Untuk yang pertama yaitu ada 21 21 itu merupakan kode kerusakan pada sensor engine coolant temperatur Jadi, ini coolant temperatur sensor Atau kalau di Honda itu namanya ECT Engine coolant temperatur Nah, fungsi dari ECT sendiri atau coolant temperatur Yaitu untuk mendeteksi atau mengetahui suhu pendingin mesin Jadi, dalam sistem pendingin ini Yang berperan penting yaitu Thermosensornya ini Atau coolant temperaturnya untuk mendeteksi Ketika sudah 40 derajat Maka akan mengirimkan sinyal kepada itu Untuk menghidupkan kipas pada radiator Dan ini bersifat menghisap ya Bukan mendorong udara ke depan Tapi menghisap ke belakang Melalui sirip-sirip radiator ini Nah, ini didinginkan Setelah dihisap Panasnya berkurang Lalu dikirimkan lagi ke Ke blok mesin untuk mendinginkan mesin Seperti itu Untuk cara mengeceknya Sensor coolant temperatur ini bisa dilepas Lalu kita panaskan Kita rebus pada air panas Air mendidih Kita rebus Ketika sudah 40 derajat Kita masukkan lagi ke soket ini Dan jika kipasnya radiator itu berputar Maka memang normal Atau berfungsi dengan baik sensornya Apabila sensor ini sudah 40 derajat Direbus dengan air panas Akan tetapi si kipas radiatornya tidak berputar Maka yang terjadi sensor ini rusak Seperti itu cara mengeceknya Oke, lanjut ya Oke, selanjutnya ada kode kerusakan 15, 22, dan 13 Kita ulangi 15, 22, dan 13 Kita cari ya Apa kode kerusakan ini Oke, jadi kode kerusakannya tadi Terletak pada Throttle Jadi ada 3 sensor Yang mengalami kerusakan tadi Ada 13, 15, dan 22 Untuk 13 sendiri Yaitu IAP IAP itu intake air temperature Dan 15 Merupakan kode kerusakan TPS Dan kode kerusakan 22 Yaitu IAT IAT itu intake air temperature Jadi Simpelnya Ketiga sensor itu Dijadikan satu dalam satu soket Nah, yang berwarna bio yang tengah ini Ini berfungsi sebagai Input 5V dari ECU Untuk ketiga sensor tadi Jadi ini merupakan Arus input Arus plusnya Dan Untuk arus minnya Atau arus massanya Yaitu Yang berwarna hitam Hitam jelaret Atau garis biru Yang paling pinggir Yang paling pinggir ini Paling pinggir kiri Terus Ada yang berwarna kuning Ini ya Nomor 2 dari kiri Ini Kuning Leres biru Atau garis biru Ini merupakan Output nilai Pada TPS Jadi sensor TPSnya itu Outputnya Melalui kabel Kuning Garis biru ini Kabel TPS Menuju ECU Terus Untuk Pink Leres putih Nomor 2 dari kanan Ini Ini merupakan Kabel output Yaitu Dari IAP Intake air Pesor Dan yang paling kanan Coklat Garis putih Ini merupakan Kabel output IATS Jadi untuk mengecek Salah satu sensornya Terdapat pada Soket ini Ketika Misal ada kode kerusakan 13 Maka kalian cek Di soket ini Dengan Warna Pink Leres putih Ini Yang nomor 2 Dari kanan Nah Jadi kita cek dulu Arusnya Menggunakan TESPAN DC Atau Menggunakan AVO Dengan selektor Voltase DC Lalu Ketika Dideteksi ada Arusnya Berarti Kita cek Sensornya Sensornya Apakah rusak Atau tidak Kalau rusak Tinggal diganti Dan Dipasang kembali Oke Jadi Untuk IAP Sendiri Fungsinya Yaitu Untuk Mendeteksi Tekanan udara Pada Intake manifold Dan TPS Throttle position sensor Digunakan Untuk Mengetahui Sudut bukaan Pada throttle gas Jadi ketika Kita Membuka Katup gas Kita gas Pada handle Handle gas Sudut bukaan Throttle itu Dibaca oleh TPS Throttle position sensor Untuk IAT IAT itu Intake air temperatur Jadi Sensor yang berfungsi Membaca Tekanan Maaf Temperatur udara Pada Intake Manifol Nah itu Tugas dari IAT Sensor IAT Seperti itu Selanjutnya Ada O2 sensor Ini ya Jadi ini saya tidak Cabut Atau Saya tidak potong Karena nanti Ini Kabelnya Hanya satu Biasanya Yang digunakan Juga satu Untuk O2 sensor Ini O2 sensor Berfungsi Sebagai Mendeteksi Atau Mengetahui kadar Oksigen Yang dihasilkan oleh Hasil pembakaran Jadi Ketika hasil pembakaran Terlalu banyak Oksigen Maka Akan ECU akan Bertugas untuk Mengatur kembali Seberapa bahan bakar Dan Seberapa waktu Pengapian Yang pas Untuk Memaksimalkan Performa Performa Mesin Dan Tidak Menimbulkan Istilahnya Tidak Mubadir Ban bakar Dan Udara Tersampur Dengan baik Nah Sensor ini Yang mendeteksi Kadar oksigen Pada Exhaos Atau Kenal pot Nah Ini Kabel Berwarna Biru Ini Fungsinya Sebagai Inputnya 5V Dari ECU Bukan Menuju ECU Ini input Ini kabel plusnya Dari ECU Menuju ke A2 Sensor Seperti itu Oke Untuk selanjutnya Saya akan Menindukan Sepeda motor Dan Saya Masukkan Personneling Bisa Dilihat Nanti Speedometernya Apakah Berjalan Atau Tidak Karena Ini Yang Menjadi Fokus Kita Pada Pembahasan Sensor Ini Kita Hidupkan Oke Sudah Hidup Jadi Saya gas Dulu Ini Sudah Bergerak Ban Belakangnya Tapi Speedo Tidak Membaca Kecepatan Roda Oke Jadi Permasalahnya Disini Speedo Tidak Membaca Kecepatan Pada Sepeda Motor Apakah Yang Proble Kita Cek Dulu Oke Jadi Disini Ada Yang Namanya VS Sensor Bicycle Speed Ini Merupakan Sensor Kecepatan Membaca Kecepatan Pendaraan Atau Sepeda Motor Ini Letaknya Di Dekat Dynamo Stutter Ini Yang saya Cabut Ini Untuk Lebih Jelasnya Saya Lihat Dari Sisi Sana Oke Ini Untuk VS Sensor Tadi Atau Sensor Kecepatan Nah Ini Untuk Kabel Dari PS Sensor Sendiri Ada Tiga Disini Ada Warna Biru Biru Ini Berfungsi Sebagai Yaitu Input 5V Dari Echo Untuk Yang Maling Kanan Ini Biru Ini Nah Ini Sebagai Input Dari Echo Menuju Ke VS Sensor Yang Tengah Ini Berwarna Putih Bergaris Hitam Ini Fungsinya Yaitu Untuk Output Ke Echo Jadi Dari Sensor VS Menuju Ke Echo Yang Paling Kiri Ini Merupakan Masa Dengan Warna Kabel Hitam Garis Biru Oke Sensor Kecepatan Kehidupkan Nah Sudah Bergerak Oke Selanjutnya Saya akan Menghidupkan Sepeda Motor Nah Disini Ada yang Namanya Sensor Clerm Angel Nah Berhenti kan Motornya Mati Disini Dapat Kose Kerusakan 30 Jadi Untuk Sensor Learn Angel Atau Sensor Kemiringan Itu 30 Kode Kerusakannya Sensor Ini Berfungsi Untuk Membaca Kemiringan Pada Sepeda Motor Jadi Ini Berfungsi Sebagai Fitur Keamanan Jadi Ketika Sepeda Motor Mengalami Kemiringan Atau Sensor Ini Mengalami Kemiringan 40 Derajat Maka Otomatis Akan Mengirim Sinyal Ke Echo Untuk Echo Memberi Perintah Kepada Injektor Dan Coil Pengapian Menghentikan Sementara Supply Bahan Bakar Dan Pengapian Dan Selanjutnya Mesin Akan Mati Dan Pengendara Bisa Lebih Aman Ketika Mesin Sudah Off Otomatis Untuk Kabel Pada V-Sensor Sendiri Ada Tiga Yang Pertama Ada Berwarna Biru Yang Bagian Kiri Ini Paling Kiri Ini Merupakan Input Dari Echo Sebesar 5V Tegangan 5V Menuju Ke PS Sensor Ini Dan Yang Bagian Tengah Ini Merupakan Output Dari Sensor PS Ini Dan Yang Paling Kanan Hitam Garis Biru Ini Merupakan Kabel Masa Dari Echo Menuju Ke Sensor Ini Oke Untuk Yang Terakhir Ada Sensor CKP CKP Terletak Pada Spool Di Dalam Sini Jadi Ini Perlu Kita Buka Dulu CKP Jadi Satu Dengan Magnet Atau Spool Di Dalam Bagian Drogs Ini Oke Jadi CKP Memiliki Fungsi Yaitu Untuk Mendeteksi Putaran Mesin Pada Posisi Top Kompresi Jadi CKP Ini Memiliki Peran Yang Penting Untuk Mendeteksi Putaran Mesin Dan Top Kompresi Dan Kode Kerusakannya Yaitu 12 Oke Sobat Mungkin Cukup Sekian Video Dari Saya Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Ke Teman Kalian Dan Semoga Saya Bisa Membuat Video Tentang Tutorial Pada Sensor Sensor Setiap Sensor Yang Ada Pada Motor Injeksi Kalian Kalau Mau Ingin Request Untuk Sensor Apa Yang Ingin Di Review Atau Di Perbaiki Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Oke Cukup Sekian Terima Terima Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh